bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala siddhina Muhammad wa ala alih siddhina Muhammad amma ba'd sahabat youtube yang dimuliakan oleh Allah berjumpa kembali kali ini kita akan membahas sedikit mengenai ciri-ciri orang yang terpapar sihir atau gangguan jin jangan-jangan ada pada diri anda ciri-ciri tersebut kalau sekarang musimnya terpapar virus Corona kalau terpapar sihir itu sejak zaman kuno dulu sudah ada bahkan sejak zaman Rasulullah bagaimana ciri-cirinya kita bedakan dulu antara terpapar sihir dengan gangguan jin kalau orang terkena sihir berarti ada yang menyihir ada yang melakukan ada yang mengirim ada dukunnya sementara gangguan jin bisa dengan sendirinya tanpa dikirimi orang tanpa ada yang niat jahat terkena sendiri misal kita di hutan kebelet pipis kemudian pipis di bawah pohon pipis sembarangan enggak ta'ud enggak minta perlindungan pada Allah langsung pipis sementara disitu lagi bermain anak-anaknya jin marah dia mengganggulah menjadi gangguan jin atau pipis di lubang di tanah makanya Rasulullah melarang buang air di lubang yang udah ada di tanah karena disitu mungkin ada makhluk seperti semut seperti wular dan sebagainya bisa juga dihuni oleh makhluk halus terus anda kencingi marah dia atau melempar sesuatu melempar sesuatu membuang sampah kemudian kita lempar begitu saja pas kena mukanya jin marah dia itu bedanya antara terpapar sihir dengan gangguan jin gangguan jin bisa dengan sendirinya ciri-cirinya apa pertama malas ibadah malas ibadah lari dari ibadah dia dia nggak mau ibadah kalau sudah waktunya sholat waktunya puasa seperti mau melarikan diri jauh dia ciri kedua sakit kepala ciri khas yang paling banyak diderita oleh yang mengalami sihir atau gangguan jin itu adalah sakit kepala pusing yang berlebihan pusing yang tidak sewajarnya apalagi mendengar orang suara mengaji mendengar suara adhan atau di dekat di dekatnya ada orang yang beriman yang kekuatan tauhidnya kuat sekali rasanya dia pengen muntah sakit kepala yang luar biasa kalau sakit kepala karena mikir cicilan mikir hutang mikir harus jatuh tempoh bayar ini dan itu itu wajar itu kita semua mengalami obatnya obatnya transferan begitu di transfer selesai sakit kepala begitu biar diminumin obat sakit kepala satu gudang nggak sembuh sembuhnya dapat transferan selesai nah ini sakit kepala yang luar biasa di transfer nggak sembuh dikasih obat sakit kepala nggak sembuh karena memang ada ada penyebab-penyebab gaib yang menempel di belakang kepalanya ketiga marah yang berlebihan marah yang tidak normal sedikit saja meluap emosinya emosinya meledak marah tidak wajar manusia itu marah manusiawi sekali wajar tapi kalau seorang anak kecil anaknya dia menjatuhkan gelas Hai pecah gelas yang nilainya cuma lima ribu enam ribu perak kalau belum dipasar kemudian si orangtuanya di marahnya seperti komandan Hansip anaknya dipukuli seperti komandan Hansip mukulin maling nggak wajar banget dan marah-marah seperti apa itu yang luar biasa emosi itu yang tidak wajar itu salah satu jiri dari gangguan dari makhluk halus keempat pikiran linglung nggak fokus nggak bisa diajak bicara serius begitu orang Jawa bilang pikirannya ngelambiar melang-lang buana kelima lemas tidak ada tenaga sama sekali capek yang luar biasa tanpa sebab biasa kita ini kalau bangun pagi segar badan enak ini nggak bangun pagi bukannya seger lemes capek kemudian seperti sakit semua badannya karena biasanya kalau malam dia diajak jalan-jalan oleh jinnya itu diajak kemana-mana jadi begitu bangun capeknya luar biasa ke enam lupa yang tidak wajar tidak normal lupa juga manusiawi kita juga sering lupa sholat empat rokat empat tiga rokat ini ya kadang kita lupa makanya ada ada sujud sahwi karena lupa tapi kalau setiap sholat lupa terus nah ini masalah setiap sholat dia lupa itu masalah memang dibuat begitu ada memang jin yang mengganggu orang biar sholatnya kacau kita sudah wudhu dibuat kentut ya wudhu lagi kentut lagi wudhu lagi kentut lagi astagfirullahaladzim istighfar gitu istighfar istighfar atau awud itu gangguan gangguan tapi belum sampai masuk kemudian tujuh susah tidur malam hari gelisah mengantuk tapi nggak bisa tidur ini yang sering dialami oleh orang-orang yang mengalami gangguan dia tidur mengantuk sekali mata pengen terpejam nggak bisa tidur nah itu masalah kemudian delapan sedih galau yang berlebihan kalau sedih sedihnya banget galau galau banget begitu senang dikit ketawa senang-senang yang berlebihan sedihnya sedih yang luar biasa senangnya senang yang terlalu berlebihan bipolar 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 katanya orang secara medis begitu itu gangguan medis tapi sebenarnya gangguan jin juga itu hanya tidak terdeteksi oleh medis sembilan cenderung tertawa sendiri dan menangis sendiri nggak ada apa-apa nggak ada sebab tahu-tahu ketawa sendiri kalau kita lewat lihat HP kemudian lihat tik-tokan yang lucu-lucu dan sebagainya kita tertawa ada yang kita lihat nah ini nggak ada yang dilihat ketawa sendiri menangis-menangis sendiri Nah itu masalah ke-10 sering mimpi buruk kejadian yang paling banyak dialami oleh yang mengalami gangguan ini adalah tidurnya selalu mimpi buruk biasanya ketemu dengan hewan-hewan yang menakutkan seperti ular kalajengking anjing dan macam-macam lainnya atau binatang yang mungkin tidak menyerupai binatang seperti seperti makhluk-makhluk yang mengerikan begitu disebut binatang bukan manusia juga bukan jin jadi sering mengalami mimpi buruk ke-11 malu yang berlebihan dia mengurung diri di kamar enggak mau keluar enggak mau keluar dari kamar dia mengurung diri jadi seperti orang nggak pede begitu dia nggak pede mengurung diri di kamar enggak keluar-keluar itu ada gangguan kalau dia mengurung diri enggak keluar dari kamar sembunyi karena karena menghindari kredit kolektor nah itu lain lagi masalahnya malah saya masalahnya enggak sama ini ini mengurung diri enggak ada sebab 12 tak mau berkumpul dengan orang banyak ini masih ada kaitannya jadi dia nggak mau bersosialisasi dia maunya menyendiri biasanya di tempat-tempat yang dibawa pohon beringin dikuburan dan sebagainya dia menyendiri di luar di luar nalarnya dia di luar kebiasanya dia karena ada yang mengajak 13 berubah sikap jadi negatif dan nggak baik asalnya dia biasa-biasa aja baik sopan tahu-tahu berubah drastis tahu-tahu menjadi tidak sopan menjadi tidak baik ini ada sesuatu gangguan kemudian 14 penyakit-penyakit yang timbul pada dirinya yang tidak bisa dideteksi oleh medis sakit dia ada yang diderita olehnya tapi dibawa ke dokter kata dokter sehat dia check up semua sehat diperiksa medis nggak ada penyakitnya tapi dia sakit nah ini sakit-sakit yang memang tidak bisa sudah dideteksi oleh medis itu di berasal dari gangguan makhluk astral kemudian 15 tidur suka ketindian sekali-sekali kalau tidur ketindian ketindian itu apa sih ketindian itu seperti orang mimpi buruk kemudian dia nggak bisa bernapas napasnya tersengal-sengal mau merontah mau menyadarkan diri dari tidurnya dari alam tidur nggak bisa nah itu ketindian namanya itu kalau sekali-sekali wajar ada jin lewat tapi kalau setiap malam dia ketindian masalah kalau bukan dia yang bermasalah rumahnya yang bermasalah kalau dia yang bermasalah diru'yah ru'yah syariah dengan ayat-ayat Al-Quran insyaallah bisa sembuh dikeluarkan kalau rumahnya bacakan ayat-ayat Al-Quran terutama surat Al-Baqarah disitu ada ayatul kursi baca ayat kursi bacakan ayat kursi diulang-ulang berkali-kali anda bisa baca sendiri dibaca sendiri itu lebih aftol berwudu dengan tidak punya hadas kemudian baca Al-Baqarah sekarang jaman digital anda punya HP semua orang punya HP ada aplikasi Al-Qurannya setel itu aplikasi Al-Quran buka surat Al-Baqarah diulang-ulang bacakan untuk rumah diniatkan untuk membersihkan dari hal-hal yang aura negatif atau jin-jin dan sebagainya agar lari keluar dari rumah anda ini ciri-cirinya bagaimana penyembuhannya ru'yah syariah lain lagi nanti itu sekian saja saya cukupkan ciri-cirinya semoga bermanfaat subhanakallahumma wabihamdika asadu'ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu'ilaih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati